Dituding jadikan kehidupan rumah tangga sebagai promosi film, begini respons Baim Wong. Baim Wong dituding sengaja menjadikan kehidupan rumah tangganya sebagai ajam promosi film. Saat mendapati komentar miring tersebut dari netizen, suami Paula Verhoeven ini lantas memberikan respons yang tak terduga. Diketahui, Baim Wong dalam waktu dekat akan segera merilis film terbarunya, Lembayung, yang menandai debutnya sebagai seorang sutradara. Sebelum film tersebut tayang, Baim pun terlebih dahulu merilis poster hingga trailer dari film tersebut. Melalui akun sosial medianya, Baim mengumumkan perilisan trailer dengan mengunggah video putranya, Kiano. Namun, salah satu netizen justru menuliskan komentar pedas di unggahan tersebut. Netizen tersebut menuding Baim Wong menjadikan kehidupan keluarga termasuk rumah tangganya sebagai bagian dari promosi film. Udah tayang lembayung, ntar baru akur lagi biar filmnya laku dikejar-kejar wartawan. Jadi bikin keluarga gak baik-baik aja, kayaknya dah kebaca marketing film, bunyi komentar at Willems garis bawah wongbang di unggahan at Baim Wong, dikutip minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Baim Wong pun langsung membalas komentar tersebut. Dia meminta agar urusan pekerjaannya tidak dikaitkan dengan keluarganya, alih-alih meluapkan emosi pada netizen tersebut, Baim justru mendoakan yang terbaik untuknya. Kerja keras saya jangan disangkut pautin sama keluarga. Saya doakan yang baik-baik buat kamu, sehat keluarganya dan dijauhi dari masalah. Balas Baim Wong, sebagaimana diketahui, rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven sempat diisukan bermasalah sejak beberapa bulan belakangan. Jarangnya mereka tampil bersama, termasuk memunggah foto, membuat netizen menduga ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Spekulasi negatif terkait rumah tangga mereka sebenarnya sempat terbantahkan lewat foto terbaru yang diunggah sang aktor di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut memperlihatkan kehadiran Paula Verhoeven dan Baim di acara kelulusan putra sulung mereka, Kiano Tiger Wong pada akhir Juni lalu, dalam potret tersebut, terlihat Paula Verhoeven tersenyum lebar ke arah kamera. Mengapit kedua anaknya yang sedang digendom oleh Baim Wong. Tapi setelah foto itu muncul, lagi-lagi tak ada foto kebersamaan lain yang diunggah Baim dan Paula. Sehingga isu miring soal rumah tangga mereka masih belum meredah sampai saat ini.